Halo, kembali lagi di tutorial Linguistic Corpus. Kali ini saya akan membahas salah satu tool yang juga dirancang oleh Lawrence Antonis. Selain NKONG, Lawrence Antonis juga merancang tools yang disebut dengan NPKONG. Jadi tools ini untuk mengolah paralel corpus, jadi corpus yang bersesuaian antara bahasa sumber, misalnya bahasa Inggris, dengan bahasa targetnya, misalnya bahasa Indonesia. Jadi corpus yang bisa diproses di sini adalah corpus yang sudah di-align, dikaitkan antara kalimat di bahasa sumber dengan kalimat terjemahannya di bahasa target. Jadi silakan menuju NPKONG, kemudian silakan pilih Downloads untuk Operating System, teman-teman Bapak-Ibu. Setelah Downloads, kita akan diberikan file zip seperti ini, zip file. Jadi kita akan zip file-nya dan ini akan muncul, NPKONG. Double-click ini dan software-nya akan terbuka seperti ini. Oke, jadi yang perlu kita lakukan sekarang setelah ada NPKONG, seperti ini adalah membangun corpusnya, dan memasukkan corpusnya ke NPKONG untuk bisa diproses selanjutnya. Jadi caranya adalah kita menuju ke file, corpus paralel ini sudah saya juga taruh di OASA, yang berasal dari PAN Localization Project, corpus terjemahan dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, kita pilih file, build slash edit corpus. Jadi di sini, jika baru pertama membuka NPKONG, tampaknya tool ini sudah memberikan beberapa text ya, kita bisa clear all files. Oke, di corpus 1, kemudian ada di corpus 2 juga sudah diberikan text, kita clear saja. Kemudian yang perlu kita lakukan sekarang adalah memberi nama, misalnya corpus 1 kita beri nama bahasa Inggris, begitu. Oke, bahasa Inggris, oke, atau N misalnya, ya. Corpus 2 kita beri nama ID, begitu. Itu IDN. Oke, setelah ini, kita bawa kursornya ke kota ini. Kemudian kita choose files, oke. Sebelum saya memilih filenya, saya akan menunjukkan tampilan paralel corpus yang sudah saya upload di OASA. Jadi, PAN, BPPT, Science, jadi ini dari text science, bahasa Inggrisnya. Oke, ini dia kalimat pertama. Zahir International has produced, bla 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 bla. Dan korespondensinya di corpus file yang berbahasa Indonesia adalah seperti ini. Zahir International sendiri telah memproduksi, bla bla bla. Ya, jadi ada keberpasangan di masing-masing kalimat, di kedua berkas corpus paralel ini. Ya. Oke, jadi kita kembali ke NP-COL, di corpus 1 kita pilih choose file. Kemudian kita bisa memilih files, ya. Jadi, ada di ini dia, PAN, L, BPP, PT, SAI, ENG, oke. Untuk bahasa Inggris, kita klik open. Kemudian kita, di bahasa Indonesia, kita pilih juga corpus yang berbahasa Indonesia. Di N, CON, TOOTS, kemudian ini, open, oke. Setelah itu, klik update corpus, ya. Update corpus. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada ENG dan IDN, oke. Jadi, kalau kita mengklik di salah satu ini, artinya kita ingin melakukan pencarian mulai dari corpus yang kita klik. Ya, kalau saya klik di sini, artinya saya mencari dari corpus bahasa Indonesia dan melihat paralelnya di bahasa Inggris, ya. Tapi paralelnya adalah di dalam kalimat tersebut. Oke, kita bisa, yang kita lakukan tadi adalah build dan edit corpura, ya. Build and edit corpus. Menambahkan file corpusnya di corpus 1 dan corpus 2. Apabila kita ingin nantinya kita tidak melakukan hal ini lagi, kita bisa menuju ke file, kemudian save corpus to database, oke. Kemudian kita bisa save di folder mana kita ingin menyimpan ini. Saya akan beri nama ini, misalnya, pan.bpt.id, begitu, ya. Dan file types-nya sudah database.db, ya. Kita biarkan itu. Kemudian kita klik save. Tidak ada hal yang terjadi. Oke, jadi selanjutnya kita bisa melakukan pencarian, seperti ANCOM biasa. Enggaklah kita mulai dari bahasa Indonesia, kemudian di sini kita masukkan kata pencariannya, dan ini adalah sorting, oke. Sorting dari hasilnya nanti, kalau kita misalnya cari kata sudah, ya. Jadi cari kata sudah, oke. Setelah itu kita tekan start di sini. Dan ini dia. Tampilannya jadi sudah jelas. Ya, jadi sudah ditampilkan di sini. Kemudian padanannya, kalimat yang menjadi padanannya di bahasa Inggris akan ditampilkan di bawah sini. It is obvious that a being that has accepted, blah, blah, blah. Sudah jelas bahwa, blah, blah, blah. Ya, jadi tentunya teman-teman Bapak Ibu mungkin berpikir, wow, tidak di-highlight ya terjemahannya di sini. Kita tidak meng-highlightnya di sini. Atau NP-con tidak meng-highlightnya di sini. Mungkin saya kurang tahu kenapa. Tapi intinya NP-con berhasil mencari padanan kalimat, ya. Kalimat di mana sudah ini digunakan, ditampilkan juga kalimatnya di bahasa Inggris. Oke. Kemudian, tentunya kita bisa save result-nya menjadi plain text. Oke. Save result. kemudian oke, n-com n-p-com saya akan save ini dengan nama yang sama dengan database-nya. Kemudian tetap ya, hanya text file. Save. Results are save. Dan mudah-mudahan ini bisa dibuka dengan baik di Excel, ya. Jadi, kita menuju ini dia hasilnya. Oke. Saya akan buka Excel. Ya. Oke. File. Kemudian open. Kemudian saya akan pilih file yang tadi. Ini dia. Press. Open. Kemudian saya pilih UTF-8. Oke. UTF encoding. Next. Kemudian saya pilih tab. Jadi, NP-com akan memisahkannya dalam bentuk tab. Dan next. Dan finish. Ini dia. Oke. Hasilnya. Di bahasa Indonesia, ya. Ada left context dan right context. Kemudian di sini adalah bahasa Inggris. Oke. Ya. Saya pikir itu sekilas tentang NP-com. tools untuk mengolah korpus paralel menggunakan NP-com. Ya. Baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan sampai bertemu lagi. Baik. 그